Tisabiani akhirnya malu sendiri sampai minta maaf ke Fuji Utami alias Fuji Usai singgung dirinya Aura Maghrib. Seperti yang kita ketahui Tisabiani baru-baru ini menuai kritikan lantaran menyinggung soal Aura Maghrib yang santer dijadikan ledekan untuk selebgram Fuji Anti Utami alias Fuji. Kekasih Duljailani tersebut dituding senang melihat Fuji jadi bahan olokan. Momen tersebut terjadi saat Tisabiani menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbusier bersama Fidi Aldiano, El Rumi, serta Aska Corbusier. Sempat menolak berkomentar karena takut salah ucap. Namun akhirnya aktris 21 tahun tersebut mengakui topik Aura Maghrib tersebut mereka lontarkan sebagai candaan. Aku gak mau ngomong, sorry. Takut salah, kata Tisabiani saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. Enggak tahu, itu bercandaan kita aja sebagai temam suka ngobrol yang kayak apa ya. Aku kan kenal dan menghormati Kak Fidi, Om Deddy, dan waktu itu ada KL juga sebagai bintang tamu dan host, ucap Tisabiani. Selain itu, bintang film agak lain tersebut juga mengaku kalau dia hanya menjawab pertanyaan para host. Dan Tisabiani sendiri mengakui sifatnya ramai. Aku mencoba menjawab sesuai dengan apa yang mereka tanyakan, sesuai dengan yang kita lalui aja, tutur Tisabiani. Kita senang, kumpul-kumpul, ngobrol, ya aku memang bawaannya kan gitu, ramai, sambungnya. Sempat dikira berubah moodnya saat membicarakan Fuji, namun Tisabiani mengatakan dirinya baik-baik saja dan hanya mencoba bersikap profesional. Enggak sih, aku santai. Aku orangnya mencoba profesional aja, kalau misalnya di depan kamera, santai aja, ucap Tisabiani. Terakhir, Tisabiani sempat mengungkap apa yang akan dia lakukan semisal menjadi host podcast. Bagi Tisa yang terpenting adalah mengetahui latar belakang bintang tamu demi menghindari pertanyaan yang membingungkan. Kalau aku jadi host, aku sih paling penting untuk mengerti bintang tamu, untuk riset dulu sebelumnya bintang tamu kita siapa, terus kayak dia sukanya apa, dia pengalamannya apa, nanti bisa kita kulik di situ. Supaya pas on cam, gak ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang membingungkan, imbuhnya. Selain itu, mantan menir artis Fujianti Utami Putri alias Fuji ditangkap polisi. Mantan menir Fuji tersebut bernama Batara Ageng. Dirinya ditangkap terkait kasus dugaan penggelapan dana. Penangkapan terhadap Batara ini dilakukan atas dasar laporan yang dilayangkan Fuji terkait pasal 374 KUHP dan atau-atau pasal 372 KUHP pada September 2023 yang lalu. Benar kita telah menahan saudarabah. Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kita lakukan penahanan sejak Sabtu, 29 Juni 2024, kata Andri saat dihubungi, Jumat, 5 Juli 2024. Adapun Batara diduga menggelapkan dana sebesar Rp1, 3 miliar milik Fuji. Hal ini juga diakui oleh Batara setelah ditangkap. Tersangka Batara Ageng membenarkan bahwa total uang nominal Rp1,312,997,100 pembayaran dari brand dan atau agensi dari 21 pekerjaan yang dilakukan oleh saudari Fujianti Utami Putri tersebut masuk ke rekening ban pribadi milik.